Perintah Maut Jelit 3. Kemungkinan besar, hanya aku belum berani memastikannya, jawabnya sambil matanya memandangi Goan Tian Hoat dengan tajam, kemudian sambungnya. Bukan aku menyombongkan diri sendiri, pengetahuanku dalam pengobatan sudah banyak pengalaman, telah banyak aku menyembuhkan penyakit yang sulit dan parah, hanya bagi seorang tabib untuk bisa mempermudah pengobatannya, haruslah mempunyai penerangan untuk dijadikan titik tolak, karena walau bagaimanapun tabib itu bukanlah dewa yang bisa mengetahui segalanya, Maka bila hendak mengobati penyakit saudaramu, terlebih dahulu aku mesti mengetahui jelas keadaan yang sebenarnya sebelum maupun sesudahnya ia sakit. Untuk bisa kejadikan bahan penelitian hingga dapat lebih mudah memberi obat yang cocok untuk menyembuhkan penyakitnya. Kata Sian Seng memang tidak salah. Kaling, kau beritahulah bila dan Sian Seng hendak menanyakan sesuatu dan jangan takut untuk diobati. Kaling adalah nama samaran Guantian Hoat. Ya, entah apakah yang hendak Sian Seng? Tanyakan-tanya Guantian Hoat. Menurut yang kutau racun itu terbagi dua macam, satu macam adalah racun keras yang cepat daya kerjanya hingga bila terkena racun ini. Bisa mati hanya dalam beberapa jam saja. Yang lain macam ialah racun lunak yang daya kerjanya lambat, tapi ini pun tidak bisa bertahan terlalu lama. Saudaramu terkena racun telah ada dua bulan lebih lamanya, maka ini hanya ada satu kemungkinan, ia tidak melanjutkan katanya dan nampak sedang pikir. Menurut pendapat Sian Seng kemungkinan apakah itu tanya Guantian Hoat. Saudaramu tidak terkena racun keras, maka dengan sendirinya terkena racun lunak, tapi ini pun tidak mungkin ia bisa tahan sampai dua bulan lebih. Maka menurut pendapatku ia terkena bukan dengan keras sekaligus, bila orang memberinya dengan keras membagi beberapa kali dan pula dengan jumlah merata, karena hanya dengan keras demikianlah baru dapat mengelabui perasaan orang yang dicelakainya, hingga lambat laun racun yang bersarang dalam tubuh orang itu kian bertambah dan akhirnya menjadi lemah dan lumpuh. Hati Guantian Hoat menjadi kagum atas keahlian dan Hoat Toh menguraikan sesuatu hal, seakan ia seperti telah menyaksikannya sendiri. Benar apa yang Sian Seng katakan, ucapnya sambil memanggutkan kepala. Sementara dan Hoat Toh sudah melanjutkan katanya. Akan tetapi bila berpatokan dari dugaanku ini, memang kemungkinan besar ia diracuni dengan care berangsur, persoalan ini sungguh membuatku sukar untuk memastikannya, karena bila orang itu adalah musuhnya kesempatan baginya hanyalah sekali saja untuk bisa meracuninya, tapi ia bisa meracuni dengan beberapa kali berturut, sesungguhnya tidaklah masuk di akal. Kuo Sefen dan Guantian Hoat agak menjadi tercengang dan air muka mereka nampak agak tegang. Dengan wajah sungguh dan Hoat Toh bertanya, maka terpaksa aku bertanya biasanya siapakah yang terdekat dengan saudaramu? Yang Sian Seng maksudkan siapakah yang terdapat dalam rumah Boampue? Yang ku tanya siapakah yang paling dekat dengan saudaramu sehari? Koko Boampue sedang tekun belajar ilmu silat hingga belum berumah tangga, di rumah selain ibu yang ada hanyalah dua orang pelayan serta seorang bujang, ia membuat cerita tapi kemudian sambungnya, Tiga bulan yang lalu dalam perjalanan Koko bersamprokan dengan tiga orang musuhnya yang sangat tinggi ilmu kepandayanya, karena dikeroyok tiga orang ia tak dapat melawan, berhasil lari dengan menyelam ke dalam air, sesampainya di rumah ia terserang demam hingga jatuh sakit belasan hari lamanya. Selama sakit dirawat oleh seorang pelayan untuk makan obat maupun kebutuhan lainnya. Sedari itulah tubuhnya Kian hari Kian lemah, semula dikira karena belum pulih kesehatannya, tapi lambat. Laun Kian terasa pernafasannya agak terganggu serta tenaganya berkurang, sampai-sampai akhirnya jalan pun harus dituntun orang. Mendengar cerita Goan Tian Hoat yang dibuat-buat itu, dalam hati Kang Hon Ching merasa kagum, karena walaupun ceritanya itu bohong belaka tapi semuanya bagaikan benar terjadi dan tiada sedikitpun yang bisa membuat orang merasa curiga, sungguh membuat ia kagum atas kecerdikan diri Goan Tian Hoat, dengannya ia hanya lebih besar tak seberapa umurnya, tapi pengalamannya jauh lebih banyak. Sorot Metu dan Hoat berkilat nampak sedikit berubah, dengan mengawasi wajah Goan Tian Hoat ia bertanya, telah lamakah pelayan yang merawatnya itu bekerja pada keluargamu? Ditanya demikian Goan Tian Hoat agak kesima dan saudnya kemudian, belum ada setengah tahun? Kuo Sefen sangat memuji kecerdasan muridnya itu, karena dengan jawaban itu dengan tidak langsung ia telah menunjukkan peranan penting dari diri si pelayan itu. Kemudian Dan Hoat mendesak dan tanyanya, apakah kini ia masih bekerja? Goan Tian Hoat pura menjadi terkejut dan katanya, jangan Sian Seng mencurigakan ia yang meracuninya? Ah, iya, ia telah dijemput oleh orang tuanya pada sebulan yang lalu. Ha, ha, maka itulah walaupun aku tidak mempunyai bukti, tapi kemungkinan besar pelayan itu telah diperalat oleh orang hingga meracuninya. Kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh Kuo Sefen maka cepat ia berkata, kalau begitu Sian Seng telah memastikan bahwa penyakit Kasyong terkena racun lunak, entah bisakah ia disembuhkan? Jangan lho Piauto merasa khawatir. Setelah aku dapat mengetahui keadaan sebenarnya maka tidaklah sukar untuk mengobatinya, hanya. Tanda petik. Ia tidak meneruskan katanya tapi tiba mengerutkan keningnya dan mendungat ke atas, nampak ia berpikir sambil mulutnya kumat kamit berkata sendiri. Racun yang lunak, membuat tenaga orang hilang lenyap, ini. Tanda petik. Tiba matanya terbelalak dan serunya ngeri, jangan ini adalah racun pembuyar tenaga? Kuo Sefen menjadi kagum atas keahlian si Tabib betapa tepat dugaannya itu, baru saja ia hendak membuka mulut untuk bicara, muridnya Goan Tian Hoat telah mendahuluinya, pemeriksaan Sian Seng tentu tidak bisa salah, entah adakah hobat pemunahnya. Dengan metode buka lebar dan Hoat Toh mengawasi perubahan air muka Goan Tian Hoat. Haha, asalkan saja benar racun pembuyar tenaga tidak akan sulit bagiku untuk mengobatinya. Goan Tian Hoat menjadi gembira, koko memang terasa tenaga dalamnya hilang musnah kini hanya mengandalkan pertolongan Sian Seng untuk menyembuhkannya, mohon berilah hobat pemunahnya. Den Hoat Toh dapat menangkap perubahan air muka Goan Tian Hoat, tanyanya pula, berapakah umur saudaramu ini? Goan Tian Hoat sungguh tidak nyana ia bisa menanya demikian hingga ia menjadi kesima sejenak kemudian baru ia menyahutnya, koko lebih besar 2 tahun dari Bu Ampuek ini berusia 29 tahun? Baiklah terlebih dahulu aku bukakan resep untuk dimakan 3 hari, kalau betul terkena racun pembuyar tenaga tentu akan sembuh kembali. Tapi bila setelah 3 hari tiada perubahan sedikit pun, aku bisa datang sendiri untuk mengobati lebih lanjut. Kemudian dari dalam saku bajunya ia mengeluarkan sebuah kunci kecil dari bahan kuningan, membuka peti obat yang ia bawa, dengan amat teliti dari dalam peti itu ia mengeluarkan 3 botol kecil yang berisi bubuk obat. Bisakah Sian Seng menginap di sini selama 3 hari menunggu sembuhnya penyarkit koko? Sambil membuat obat dan hoa toh menyahutinya. Tiap hari ratusan orang sakit yang datang ke rumahku untuk berobat, mana bisa aku berdiam di sini hingga 3 hari lamanya? Haha, jangan kau khawatir, telah puluhan tahun aku mengobati orang dan belum pernah ada yang harus 2 kali memakan obatku baru sembuh. Tapi terhadap pempemuong tai hiap serta kuolopiao toh sahabat lamaku tentu lain daripada yang lain, maka 3 hari kemudian sembuh atau tidak tetap aku akan datang pula, tidak usah kalian jemput. Walaupun ia telah sembuh, masih harus diperiksa lebih lanjut. Goan Tianhoat berpaling pada suhunya minta pendapat. Kuo Sefen memanggut tertawa, haha, apa yang Dan Sien Seng katakan memang adalah sebenarnya, tiap hari bukan sedikit orang yang datang untuk berobat padanya. Tidak sepatutnya kita memaksanya menginap di sini hingga tidak memikirkan mati hidupnya orang sakit yang minta pengobatannya. Kelak 3 hari kemudian aku bisa menyuruh orang untuk menjemputnya. Dengan menggoyangkan pundaknya dan Hoatoh tertawa lirih, ya ini telah menjadi kewajiban seorang tabib, kepentingan orang banyak harus diutamakan. Aku khawatir kini di rumah telah banyak orang sakit sedang menungguku maka terpaksa aku harus segera kembali. Dengan tergesa ia membungkus menambungkus obat yang telah dibuat dan ditaruhnya di atas meja, obat ini untuk diminum 3 hari. Sehari 2 kali pagi dan malam minum saja dengan air hangat. Tanda petik. Belum habis ucapannya tiba dari halaman luar terdengar suara tegoran keras luk tekwi, Hei Nona! Kau hendak mencari siapa? Terdengar suara seorang gadis yang lantang dan terang, Minggir, aku hendak mencari dan sianseng. Jangan masuk! Cepat kau pergi! Bukankah aku telah beritahu bahwa aku hendak mencari dan sianseng? Di sini tidak ada yang bernama dan sianseng, cepat kau pergi! Dari tai yang aku terus membuntutinya, Dengan jelas aku melihat ia masuk ke sini tentu ia berada di dalam, Kau hendak membohongiku? Mungkin selagi omong gadis itu menyerobot masuk, Karena kemudian terdengar seruan kaget luk tekwi, Iii, eh, eh stop kau, kau, kau! Berani masuk ke dalam? Yuh sing, kau keluar lihat ada apa! Ucap Kuo Sefen sambil mengerutkan keningnya. Baru saja ucapannya habis nampak sebuah bayangan orang berkelebat masuk hingga Yuh sing tidak keburu untuk menjegahnya. Ternyata bayangan itu adalah seorang gadis yang usianya kurang lebih 6-17 tahun, Ia mengenakan baju biru, kedua matanya jeli dan bening, dua buah kepang yang hitam mengkelelep. Meluntai di depan dadanya, begitu tiba di dalam kedua matanya menyapu kesini kesana, Wajahnya kemudian berseri menghampiri dan hoa toh, dan sianseng, Ternyata benar kau berada di sini, sungguh kau membuatku kewalahan mencari kemana. Sementara itu luk tekwi telah menyusul masuk, dengan napas terengah ia membentak. Kau, mengapakah sembarangan masuk? Sebenarnya Kuo Sefen pun kurang senang terhadap sepak terjangnya gadis itu, tapi karena ia telah menegur dan hoa toh terlebih dahulu, maka ia hanya diam saja menyabarkan diri, hanya matanya melirik ke arah luk tekwi. Dilirik demikian wajah luk tekwi menjadi merah ketakutan, cuan besar, bukan aku membiarkan dia masuk, tapi dia, dia yang menyerobot masuk. Sebenarnya luk tekwi pun memiliki kepandayan yang cukup, walaupun ia hanya seorang bujang kini gadis itu bisa menyerobot masuk tanpa dapat dicegah, hal ini tentu menandakan bahwa gadis itu mempunyai kegesitan yang jauh melebih luk tekwi. Dan hoa toh baru saja mengempit peti obatnya hendak pergi pulang, ia mengerutkan keningnya begitu ditegor oleh gadis itu, siapakah nona? Loh, masakan dan siang seng lupa pada diriku? Aku adalah cemei. Dan hoa toh batuk sejenak dan memanggutkan kepalanya, oh ya kau cemei, entah ada urusan apa kau mencariku? Semua matu yang berada di luaran itu tertuju pada diri gadis baju biru itu, seorang pun tiada yang membuka suara. Ditanya demikian, gadis yang bernama cemei itu menjadi tercengang heran, matanya berkedip dan sahutnya, bagaimana dan siang seng bisa melupai urusan kemarin sore? Bukankah aku telah mengundang dan siang seng ke rumah untuk memeriksa penyakit majikanku? Entah obat apakah yang dan siang seng berikan kepada majikanku? Haha, tidak salah kalau saja tidak kau mengatakannya hampir aku lupa, kok, kok, dengan sendirinya aku memberi obat menurut penyakitnya. Hektometer. Bukankah yang kau beri itu racun? Mendengarnya hati Goan Tianhoat menjadi terkejut dan cepat ia berpaling ke arah suhunya. Nampak wajah suhunya sedikit berubah, sabar dan mendengarkan lebih lanjut. Dituduh demikian air muka dan Hoatoh berubah marah, apakah Nona tidak berkelakar? Siapa yang sedang berkelakar denganmu? Setelah minum obat yang kau berikan itu dari mulut majikanku mengeluarkan busa putih hingga tidak kesadarkan diri. Kalau tidak masakan jauh begini aku datang mencarimu. Sinar metode dan Hoatoh berkilatan tajam, telah puluhan tahun aku mengobati orang sakit. Mana bisa aku salah memberikan obat? Lagi pula pada kemarin sore sedikit pun aku tidak pernah memeriksa penyakit majikanmu. Sebenarnya Nona diperalat oleh siapakah hingga hendak mencari gara denganku? Dituduh demikian C. Mei menjadi marah dan balasnya sengit. Hektometer. Sungguh pintar kau memungkirinya. Dirimulah yang diperalat oleh orang lain untuk meracuni orang. Kini dihadapkan Kuo Lopiao to kau katakanlah dengan jelas siapakah yang telah memperalat dirimu. Walaupun usianya masih sangat muda tapi kata yang diucapkannya sangat pedas, bagi Kuo Sefen serta muridnya Goan Tianhoat ucapannya bagai suara geledek yang menggetarkan hati mereka, seolah suara angin puyuh bersama damparan badai mendengung-dengung di telinga mereka, hingga dia mereka menjadi bergidik. Ditegor demikian dan Hoatoh tertawa pahit, ia menggoyangkan kepalanya dan ucapnya sambil berpaling ke arah Kuo Sefen, Kuo Lopiao, selama puluhan tahun pernahkah kau mendengar bahwa aku pernah mencelakai orang? Kata Nona ini sungguh tidak masuk di akal. Jelas di belakangnya ada orang yang hendak memfitnahku dan mencemarkan namaku. Kemudian ia menjura beberapa kali pada Kuo Sefen serta katanya, lebih baik aku permisi dulu. Melihat orang hendak berlalu CMI cepat menghalang di depannya dengan sebelah tangannya memeluk pinggang, Hektometer. Jangan harap dapat berlalu dari sini kalau tidak mau mengeluarkan obat pemunahnya. Kau telah mencelakai majikanku masih hendak mencelakai murid Hai Yang Pei. Dan Hoatoh menjadi sangat marah dan bentaknya, Jahanam. Ada permusuhan apakah sampai kau dendam sedemikian padaku hingga memfitnahku? Hektometer. Sungguh berani kau memakiku. Kau telah memberi racun pada majikanku apakah ini salah? Baiklah kini aku beritahukan, semalam ketika kau memeriksa penyakit majikanku, nyonya majikanku telah membedakan suaramu agak berlainan, sebenarnya tak seperti dan tiba dan Hoatoh membentak keras, Jahanam. Sungguh berani kau menghinaku dan bersamaan telapakan tangannya menghantam ke depan. Pukulan tangannya sangat cepat menimbulkan dorongan angin yang luar biasa besarnya. Kuo Sefen terkejut, sungguh ia tidak sangka karena belum pernah ia mendengar bahwa Dan Hoatoh pernah belajar ilmu silat, tanpa sadar ia tertawa, ha ha, kalau begitu Dan Sian Seng selain. Mahir dalam pengobatan pun mempunyai ilmu kepandayan tinggi pula. Dan Hoatoh berpaling kepadanya dan sahutnya, walaupun aku bukanlah kaum bulim, tapi belajar sedikit ilmu silat untuk menjaga diri, sementara itu C. Mei berhasil mengelakan serangan angin pukulan dengan mudah. Bapak 4. C. Mei sangat mendongkol, bertolak pinggang, katanya marah, HMM. Kau takut aku mengatakannya? Aku tetap mau bicara, majikanku telah beberapa tahun dirawat oleh Dan Hoatoh, masakan suaranya tidak dapat dikenalkannya. Jelas kau adalah seorang penipu yang menggunakan namanya untuk mengelabui orang. Dalam hati Dan Hoatoh sungguh merasa terkejut, ia tak dapat menduga lebih melihat dengan kera bagaimana si gadis bisa melumerkan tenaga pukulannya yang selalu ia andalkan, walaupun demikian, ia tak memperlihatkan perasaan terkejutnya. Tiba ia membalikan tubuh ke arah Kuo Seven, ucapnya marah. Loh Piawato, apakah dia adalah orang dari Piawakimu? Tidakkah Tuan Van melihat ianya robot masuk sendiri? Hahaha. Orang luar mana bisa begitu mudah masuk kemari, tentu ia ada kaum muda dari Hai yang Piawakimu. C. Mei berkata sengit, tidak usah kau bawa diri ketua Kuo, aku sendiri yang membuntuti kau datang ke sini. Hektometer. Tidak sudi aku berdebat denganmu karena kau takut rahasia dirimu kebongkar. Sahut C. Mei. Muka dan Hoa Toh terkilas pucat pasi, dengan suara dingin ia berkata, diriku mendapat penghinaan dalam Hai yang Piawaki ini, adalah berkat kebaikan Budi Lohaur dari Kuo Piawato. Kuo Seven hanya mesem kecil, sahutnya, tadi telah kuterangkan bahwa ia bukanlah orang dari Piawaki kami. Kalau ia bukan orang dari Piawakimu, masakan penghinaan atas diriku ini kau hanya diam saja. Ucapanmu memang tidak salah, ia datang dari jauh karena mempunyai persoalan atas suon majikannya yang telah minum obatmu, ini menyangkut jiwa seseorang, sebelum menjadi terang duduk persoalannya, pantaskah aku mengusirnya? Kuo Loh Piawato tidak perlu berlaku sungkan padanya, dia bukanlah Dan Hoa Toh, ucap C.M.I. Dan Hoa Toh menjadi panasya melangkah maju, membentak, apa katamu? Aku kata kau bukanlah Dan Hoa Toh. Hahaha. Di daerah utara ini tak seorang pun yang tidak mengenal diriku, masakan ada orang yang bisa menyamar diriku. Jika katanya itu diucapkan beberapa jam sebelumnya, bagi Kuo Seven tentu akan membenarkannya, tapi hal yang aneh semacam ini baru saja ia alami sendiri, si cambuk naga harimau Ban Censan, kalau saja ia tidak uji kebenarannya, ia pun tak akan dapat mengetahui samaran Ban Censan, maka kini terhadap diri Dan Hoa Toh yang dikatakan palsu oleh C.M.I., hatinya merasa bimbang, maka ia pun tak mau cepat memberi komentar ya diam saja. Terdengar lagi C.M.I. menjemoh, orang lain tidak dapat membedakan, karena belum tahu kedokmu, hem. Kau kira aku pun tidak dapat mengenali? Apa yang kau kenali ucap Dan Hoa Toh sengit? Pasti kau memakai topeng kulit, sahut C.M.I. dingin. Goan Tian Hoa pernah mempelajari ilmu mengubah muka, ia menganggap dirinya mahir di bidang ini, selama C.M.I. menampakkan diri dan bertengkar dengan Dan Hoa Toh, ia senantiasa mengikuti pembicaraan mereka serta mengawasi air muka Dan Hoa Toh, tapi selain logat katanya dan gerak-geriknya agak nampak tak sabar, sedikitpun ia tak dapat mengenali perbedaan yang mencurigakan. Kini mendengar bahwa Dan Hoa Toh memakai topeng kulit, hatinya merasa terkejut dan pikirnya, menurut keterangan yang pernah ia pelajari bila mengenakan topeng kulit, air muka orang itu agak kaku tidak leluasa, ini tidak sama dengan ilmu mengubah muka yang sukar dilihat cirinya, kecuali bagi orang yang benar paham dalam ilmu ini. Sekali lagi dia mengamati air muka Dan Hoa Toh, tapi tetap tak dapat ia melihat bahwa Dan Hoa Toh memakai topeng kulit. Sinar matur Dan Hoa Toh berkilatan tajam, ia berkata dengan suara dingin, aku memakai topeng kulit? Ya, aku akan membuka topengmu itu. C. Mei Pura hendak mengerahkan tangannya, katanya, tidak percaya, mariku kesetkan, sambil melangkah maju mendekati, gerakannya sedemikian cepat dan gesit sehingga membuat orang tidak berani memandang enteng padanya. Dan Hoa Toh mundur dua langkah menghindari, ia meletakkan kotak obatnya di atas meja serta berkat tamarah. Kau bukan orangnya Hai Yang Piawuki, aku pun tidak perlu berlaku sungkan terhadapmu. Nampak tubuhnya berkelebat menerjang maju, sebelah tangannya diangkat memukul bagian muka C. Mei. Angin pukulannya sangat luar biasa hebat, karena sebagian besar tenaga sinkangnya ia pusatkan di sebelah tangannya ini. Menghadapi serangan orang, C. Mei sedikit pun tidak merasa gentar, tubuhnya tidak digeser sedikit pun, ia tersenyum kecil berkata, memang sejak tadi tidak perlu sungkan, begitu serangan tangan dan Hoa Toh hampir mengenai mukanya, dengan kecepatan yang luar biasa. Lima jari tangan kanan C. Mei menyodok ke depan, nampak bagaikan hendak mencengkeram menotok jalan darah tangan lawannya, namun kelihatannya seperti hendak mengibaskan untuk menangkis. Walau gerakannya tampak sedemikian sederhana, tapi di dalamnya mengandung perubahan yang aneh serta sukar diterka, kecepatan serta kegesitannya sungguh sukar diikuti oleh pandangan mata. Melihat gerakan yang luar biasa aneh dan gesip, diam hati Kuo Sefen tercengang, ia tidak dapat menerka ilmu apa yang digunakan C. Mei dan baru pertama kali ini ia melihat ilmu pukulan yang sangat aneh dan hebat. Melihat serangan pukulannya tidak dapat mengenai sasarannya, dan Hoa Toh cepat menarik tangannya untuk menghindari cengkeraman jari tangan gadis itu, sambil kaki kanannya ditendangkan ke bagian perut lawannya dengan cepat. Nampak jari tangan C. Mei berubah dan kini ditundingkan ke bawah untuk menotok jalan darah pusarnya. Dan Hoa Toh terkejut, cepat kaki kirinya menekan ke tanah dan tubuhnya mencelat ke belakang. Baru saja tubuhnya sampai di tanah, nampak olehnya bayangan gadis itu berkelebar tiba, kedua tangannya diulurkan menyerang. Dan Hoa Toh sungguh tidak menyana seorang gadis yang sedemikian muda belianya mempunyai ilmu kepandayan yang sedemikian hebat, dengan berseru marah ia pun serentak menyodorkan kedua telapaknya untuk balas menyerang. Ilmu kepandayan gadis itu sungguh luar biasa, nampak ia memukul, tahu berubah menjadi menotok atau mencengkeram, hingga dua tiga jurus saja sudah membuat Dan Hoa Toh gelagapan, napasnya terengah, untung baginya gadis itu nampaknya tidak mempunyai maksud untuk melukai orang, hingga walaupun ia telah dapat mendesak serta membuat orang tidak berdaya, tetap ia tidak mengeluarkan pukulan yang dapat membinasakan. Sebagai ketua sesuatu partai, Kuo Sefen seharusnya dapat mengenali dan sedikitnya bisa menduga ilmu silat si gadis dari golongan mana, tapi kini ia sungguh dibuat tercengang karena bagaimanapun ia tidak dapat mengetahui ilmu silat yang digunakan oleh gadis itu dan golongannya. Sementara Dan Hoa Toh sudah terdesak mundur tujuh-delapan langkah, sesampainya di pojokan dinding, nampak Cemi mendorongkan telapak langannya ke atas mukanya, menepok. Dengan cepat, Dan Hoa Toh menyeringai masam dan tangan kirinya menangkis, berbarengan tangan kanannya disodokan dengan tiba dengan kecepatan yang luar biasa, nampak telapak tangannya berubah menjadi hitam hangus, meluncur ke arah dada si gadis. Hati Kuo Sefen terkejut, Gotok Chang, telapak lima beracun. Jangan nona memapaknya serunya cepat. Kau cari mati Cemi membenta dengan memiringkan tubuhnya ke samping, telapak tangan yang tadinya hendak menepok dengan cepat bagaikan kilat berubah turun ke bawah, kini jarinya terbuka, bagaikan cakar burung elang menerkam mangsanya, ia mencengkeram atas pundak kanan, terdengar jeritan yang mengerikan dan menyayat hati, tubuh Dan Hoa Toh jatuh duduk di atas lantai dengan muka menyeringai kesakitan. Bila kau tidak menggunakan ilmu silat yang keji itu, aku tak akan melumpuhkan sebelah lenganmu, ucap Cemi dengan suara dan wajah dingin. Dan Hoa Toh memandang sengit penuh kebencian, kemudian ia memejamkan kedua matanya. Mendengar ucapan si gadis, semua mata memandang ke atas lengan kanan Dan Hoa Toh, benar saja ia lumlay turun ke bawah, nampaknya telah putus lumpuh untuk selamanya. Kuo Sefen diam kagum dan tercengang, luar biasa hebatnya ilmu kepandayan gadis ini, benar baru kali ini selama hidupnya menyaksikan ilmu aneh dan hebat dari seorang gadis muda belia. Cemi berpaling ke arah Kuo Sefen berkata, ia telah dapat kulumpuhkan, benar tidaknya ia samaran dari Dan Hoa Toh. Kalian periksanyalah sendiri, kini ku permisi pergi tanpa menunggu jawaban tubuhnya berkelebat keluar. Nona tunggu sebentar cepat Kuo Sefen mengejar keluar, tapi ternyata ia tidak mendapatkan jejak si gadis. Hatinya menjadi lebih kagum dan heran, sebagai seorang ketua partai, dengan hanya selisih sedetik waktu saja, ternyata sampai bayangannya pun tak dapat dilihat. Sejenak ia bengong, kemudian masuk kembali. Sementara itu muridnya Goan Tian Hoat sedang jongkok memeriksa leher Dan Hoa Toh. Suhu, Dan Hoa Toh telah mati ucap Yan Yuh Sing. Bagaimana ia bisa mati tanya Kuo Sefen kaget. Ia bunuh diri dengan menelan racun, sahut Goan Tian Hoat. Apakah ia memakai topeng kulit tanya Kuo Sefen mengerutkan keningnya? Aku belum berhasil menemuinya, kalau memang benar demikian itu merupakan topeng kulit yang terhalus dalam dunia Kang Hoa. Mudahan tidak terdapat sehelai pula. Selama Dan Hoa Toh berada di situ, Kang Han Sing diam saja tidak turut bicara, baru kini ia membuka mulut dan katanya, Ie Tio, apakah Nona itu telah pergi? Kuo Sefen mengeluh perlahan sahutnya, Ai. Aku mengejar keluar tapi tidak tampak bayangannya pula, asal-usul dari Nona itu sungguh mengherankan dan mencurigakan. Tiba terdengar seruan Goan Tian Hoat. Benar saja ia memakai topeng kulit. Nampak tangannya meraba ke leher dan hoatoh dan jari tangannya dapat mengeset selapis kulit yang tipis seperti kulit bawang. Hari telah menjadi gelap maka Yan Yuh Sing menyalakan lampu pelita hingga ruangan menjadi terang. Kuo Sefen memandang ke arah orang yang telah tampak wajah aslinya, jelas wajahnya kuning pucat, tulang pipinya agak nonjol tinggi, kedua matanya sipit bagaikan metu, tikus serta parasnya kurus kering, melambangkan ia adalah seorang yang licik dan memuakan. Dari mulutnya mengalir keluar darah hitam, benar saja ia telah bunuh diri menelan racun. Metu Kuo Sefen terbelalak ucapnya sengit, sungguh tak disangka dia adanya. Apakah ia Tio mengenalnya tanya Goan Tian Hoat? Ia adalah Cui Chang Lim yang mempunyai julukan Nyau Niang Lang Tio dalam dunia Kangau, perengut nyawa. Mengapa ia menyamar diri dan hoatoh? Terdengar suara langkahan orang yang tergesa mendatangi dan nampak muridnya yang kedua Chow Yun Tai melangkah masuk. Suhu, begitu ia melihat mayat Nyau Niang Lang Tio ia menjadi bengong dan tercengang. Apakah benar mengandung racun tanya suhunya? Seperti diperintahkan Suhu Teo Chu memberikan obat itu pada seekor anjing ternyata setelah memakannya anjing itu menjadi lemas lesu, bagaimana diusir pun ia tidak mau berjalan, mungkin benar bahwa obat itu mengandung racun lunak. Ternyata tadi setelah mendengar kata C. Medium Kuo Sefen jadi curiga maka tanpa setahu orang ia menyuruh muridnya Chow Yun Tai membawa sebungkus obat yang diletakkan dan hoatoh palsu di atas meja untuk diuji pada seekor anjing apakah mengandung racun lunak. Kedua alis Kuo Sefen berkerut dengan memandangi diri Kang Hon Ching ia berkata lirih, dengan demikian si Yao Miang Lang Tio ini benar adalah utusan dari musuh kalian, mungkin mereka telah dapat menduganya bahwa kalian tentu berada di sini. Tanda petik. Kemudian ia berpaling pula ke atas mayat si Yao Miang Lang Tio dan nampak darah yang keluar dari mulut hidung serta metuk kuping mulai membusuk dan beku hingga terendus bau muak yang menusuk hidung. Kuo Sefen jadi panas, bentaknya sengit, sungguh jahat racun ini. Mungkin sebentar lagi tubuhnya akan membusuk pula, cepatlah kubur di belakang. Kemudian Chow Yun Tai mengangkat mayat Yao Miang Lang Tio itu untuk dibawa pergi ke halaman belakang, disertai oleh Luk Tek Woi. Baru saja Chow Yun Tai meninggalkan ruangan itu, dari ruangan muka terdengar pula langkah orang yang tergesa-gesa. Kemudian terdengar suara hengkahan dari luar, Suhu, Sam Susiok, Paman Guru yang ketiga, telah datang. Sekonyong-konyong nampak olehnya seorang yang berlumuran darah melangkah masuk. Orang itu mempunyai perawakan sedang dan berusia kurang lebih 45-6 tahun, ia mengenakan baju panjang yang dibuat dengan bahan sutra warna hijau, pada baju panjangnya terdapat beberapa lubang bekas bacokan senjata tajam, dan bunda kirinya berlumuran darah hingga menjadi merah, keadaannya sungguh mengejutkan. Wajah Kuo Seven berubah, cepat ia memapakinya. Lo Sam, kau terluka. Memang laki setengah umur itu adalah si anak panah tanpa bulu Mo Ie Chien, adik seperguruan Kuo Seven yang ketiga. Begitu melihat kakak seperguruannya, ia lantas menjura memberi hormat. Suheng, kau duduklah baru bicara, apakah yang terjadi? Tanda tanya. Mo Ie Chien bernama Cu Siuhu menurut duduk. Di atas sebuah kursi, cepatian Yuh Sing menuangkan teh, Su Siok silahkan minum dulu. Cu Siuhu menerima teh dan meminumnya setengguk, kemudian ia mengangkat mukanya serta ucapnya, sungguh tidak disangka kalau saja tidak ada orang menolong dengan tersembunyi, mungkin Siau Teh tidak bisa melihat Toa Su Heng pula. Alis Kuo Seven yang tebal nampak bergerak, dengan suara tertekan ia bertanya pula, siapakah yang kau pergoki? Begitu Siau Teh menerima surat dari Toa Su Heng, Siau Teh lantas berangkat ke sini, tapi baru saja tiba dekat sebuah jembatan di sebelah timur kota, Siau Teh dicegat oleh lima orang yang berseragam hitam, sahut Cu Siuhu sambil mengusap-usapkan pundak kirinya yang terluka. Mendengar penuturan itu, Kuo Seven menjadi marah, bentaknya. Benar si keparat itu. Toa Su Heng telah mengenali mereka tanya Cu Siuhu heran. Ceritanya sangat panjang, kau lanjutkanlah dahulu. Kelima orang yang berseragam hitam itu agaknya memang sengaja menunggu di pinggir jembatan, begitu melihat diri Siau Teh terus mencegat, seorang di antaranya lalu menegur Siau Teh Apakah saudara adalah Cu Sam Hiap? Siau Teh tidak mengetahui asal-usul mereka lalu Siau Teh menjura dan menjawab, Benar aku bernama Cu Siuhu, kemudian, belum habis ucapan Siau Teh yang menjadi kepala mereka itu memotongnya, entah ada keperluan apakah Cu Sam Hiap datang tergesa dari kota Tehin? Karena mereka mencegat di hadapan kuda Siau Teh maka timbul kecurigaan Siau Teh, mereka tentu mengandung maksud yang kurang baik terhadap diri Siau Teh, Toa Su Heng mengutus orang memanggil Siau Teh datang, maka dalam pikiran Siau Teh mungkin ada terjadi sesuatu yang penting, dicegat demikian oleh mereka hati Siau Teh menjadi sengit, kemudian menjawab dengan dingin, ada urusan apakah hingga kalian mencegat dan menghalangi perjalananku. Orang itu menjawab, kami menunggu Cu Sam Hiap di sini tak lain adalah hendak menasehatkan Cu Sam Hiap supaya segera kembali ke kota Tehin. Apa sebabnya tanya Siau Teh dan kemudian disahutnya dengan ketawa dingin, untuk jangan sampai terbunuh. Mendengar sampai di situ hati Goan Tian Hoa tergerak. Cu Siuhu melanjutkan ceritanya, begitu mendengar ucapan orang itu Siau Teh menjadi panas, menyahut, haha, apakah kalian berlima sanggup melakukannya? Bila memang masih berkeras hati Cu Sam Hiap hendak melanjutkan perjalanan masuk ke dalam kota, kami pun tidak dapat memaksanya, tapi mungkin Cu Sam Hiap tidak akan berhasil sampai ke pintu gerbang timur. Siau Teh menjadi sangat marah di EJ, demikian hingga kemudian bertempur dengan mereka. A.I. Sungguh tidak disangka ternyata mereka mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi, setelah bertempur 50 gebrakan Siau Teh telah terdesak hebat hingga hanya bisa mempertahankan diri. Akhirnya pundak kiri Siau Teh berhasil mereka lukai. Siau Teh menggigit bibir menahan sakit dan setelah lewat 10 jurus pula Siau Teh merasa sangat kewalahan untuk bisa mempertahankan diri, tiba dari belakang tidak jauh terdengar ada orang berseru, serang. Siau Teh melihat senjata orang yang mengurung itu pada berjatuhan ke atas tanah, mereka melompat ke belakang. Nampak mereka semuanya memegangi tangannya masing lalu lari terbirik-birik. Adakah Sam Teh melihat orang yang membantu secara sembunyi itu? Tanya Kuo Sefen kemudian. Ai. Ketika itu napas Siau Teh sedang terengah setelah mereka kabur pergi baru Siau Teh menengok ke belakang, tapi ia telah pergi. Hanya suaranya Siau Teh mendengar jelas, suaranya lengking halus seperti suara wanita. Hati Goan Tianhoa terkejut pula. Dalam segebrakan saja orang itu dapat membuat jatuh kelima senjata dari tangan mereka, entah senjata rahasia apakah yang digunakannya, tanya Kuo Sefen. Pada waktu itu Siau Teh pun tidak melihat dengan jelas, tapi setelah mereka kabur pergi dari atas tanah Siau Peh ketemukan tiga buah seri, kemudian dari dalam sakunya ia mengeluarkan tiga buah seri yang besarnya seperti gundu. Kuo Sefen menerima dan memandangi dengan penuh kesima, memukul jatuh senjata lima orang yang berilmu kepandayan tinggi hanya dengan menggunakan buah seri yang amat kecil ini, ilmu menotok orang itu sungguh luar biasa tingginya dan sukar dicari tandingannya dalam dunia Kangow ini. Memang benar apa yang Toa Suheng ucapkan. Dahulu. Tanda petik. Tiba Kuo Sefen seperti terpikir sesuatu ia mendengak ke atas dan katanya. Sam Sutae yang datang dari kota Tayuhin telah tiba, dia yang tinggal di kota Kau Yeu lebih dekat kesini mengapakah hingga kini masih belum juga tiba? Jangan. Tanda petik. Toa Suheng memanggil Ji Suheng pula? Dengan wajah menunjukkan kegelisahan yang sangat Kuo Sefen memanggut. Ya, aku menyuruh Kahan cepat mengundang kalian datang. Hang Kahan bicara dari samping, Suhu menyuruh kedua Susyok datang selambat-lambatnya sebelum tengah hari besok, mungkin Ji Suheng besok pagi baru bisa tiba di sini. Kuo Sefen menggeleng-gelengkan kepalanya serta sahutnya, Benar memang aku menghendaki mereka datang sebelum tengah hari besok, tapi Sam Susyokmu telah tiba di sini hari juga, perangai Ji Teh tidak sabaran, mana mau ia menunggu sampai esok? Tiba dari luar terdengar suara ketawa orang yang amat nyaring dan keras. Haha, Toa Suheng sungguh dapat merabat-abiat diri Siaw Teh. Kau mengutus orang dengan kesusu memanggil Siaw Teh pantaskah tidak Siaw Teh segera datang? Bersamaan itu nampak seorang laki-laki yang berusia 50 tahun melangkah masuk, tangannya menenteng sebuah pipa rokok, ia memakai baju panjang yang warnanya hijau pula. Laki itu bukan lain adalah adik seperguruan Kuo. Sefen yang kedua jenpek Coan si kaipit so tangan maut. Kekuatiran hatiku Sefen lenyap ketika begitu melihat adik seperguruannya dan sambutnya gembira, Hei, bagaimana hingga kini baru kau muncul? Si tangan maut jenpek Coan menjura memberi hormat katanya. Harap Toa Suheng maklum karena di tengah jalan Siaw Teh keperguk dengan beberapa orang cecunguk, pandangan matanya pindah ke arah diri Chus Yuhu adik seperguruannya, Ah! Lo Sam, mengapa kau terluka? Tanyanya terkejut. Duduklah dahulu baru bicara, ucap Kuo Sefen. Kemudian mereka masih menduduk. Hang Kahan dan Yen Yuh Sing lalu menjura untuk memberi hormat pada Jisus Yoknya. Toa Suheng, Siapakah mereka ini tanya jenpek Coan begitu matanya melihat diri Goan Tian Hoat dan Kang Hon Ching. Kuo Sefen tersenyum, sahutnya, Baru saja tiba kau telah kesusuh untuk bicara, memang aku pun hendak memberitahukannya. Mereka adalah keponakanku bernama Ong Ka Xiong dan Ong Kaling, lalu ia berpaling pada Kang Hon Ching dan Goan Tian Hoat berdua serta katanya, cepat kalian memberi hormat kepada Jeng Jie Suk dan Chu Sam Suk. Goan Tian Hoat cepat memegang tangan Kang Hon Ching membantunya berdiri dan kemudian menjura untuk memberi hormat. Kuo Sefen berpaling pada muridnya Hang Kahan dan suruhnya. Kahan, kau beritahukan pada pelayan di dapur sediakan dan minuman untuk menyambut kedatangan kedua susyokmu. Ya, Suhu, lalu ia melangkah pergi. Ji Suheng, bukankah kau bilang bahwa di tengah jalan bersamprokan dengan beberapa orang cecunguk, entah apakah mereka berseragam hitam seluruhnya tanya Chu Siuhu tak sabar. Ditanya demikian Jeng Pek, Coan terkejut, dengan menatap ke atas bahu kirinya ia balik bertanya, apakah kau pun bertemu dengan mereka? Barusan Siow Pei telah menceritakannya pada Toa Suheng, cobalah kau ceritakan pengalamanmu lebih dahulu. Ya, kau ceritakanlah ucapku Osefen. Jeng Pek, Coan menghela nafas, ucapnya sambil menggelengkan kepala, betapa memalukan. Bila saja tidak ada nona itu membantu mungkin kini tubuhku sudah tergeletak di luar pintu gerbang selatan. Kalau begitu kau dicegat dan diserang orang dalam perjalanan, ucapku Osefen. Ya, setibanya Siow Pei di pintu gerbang selatan, hari belum gelap benar, tiba muncul lima orang yang berseragam hitam menyerang diri Siow Pei. Sungguh di luar dugaan di dalam daerah kekuasaan Hai Yang Pei ada orang yang berani menyerang diri Siow Pei dan tidak disangka pula kelima orang itu mempunyai ilmu kepandayan yang sedemikian tinggi, hingga membuat Siow Pei kewalahan menghadapi keroyokan mereka, hanya bisa mempertahankan diri saja, tapi kian lama kian membuat Siow Pei terdesak hebat. Ketika itu hari mulai remang, tiba dari dalam rimba berkelebat keluar seorang gadis mengatakan bahwa ia tidak suka melihat orang bertempur secara keroyokan dan kemudian dengan segebrakan saja ia berhasil merampas senjata kelima orang itu serta menghadiahkan sebuah tamparan keras pada pipi mereka masing. Kira ada berapakah usianya gadis itu tanya Kuosefen menatapnya. A.I. Sungguh membuat orang sukar untuk bisa mempercayainya, usianya paling hanya 6-17 tahun akan tetapi ilmu kepandayannya sungguh luar biasa tingginya, selama hidup baru kini Siow Tei dapat menyaksikan orang bersilat sedemikian cepat dan anehnya keluhnya. Apa gadis itu mengenakan baju berwarna biru dan mempunyai rambut berkepang? Dua tanya Kuosefen pula. Oh kalau begitu Toa Suheng telah mengenalnya. Siapakah ia sebenarnya? Kuosefen tersenyum sambil tangannya mengelus jenggotnya yang panjang. Ia berkata, apa yang diucapkannya kepadamu? Dari dalam saku bajunya Jen Pak Choan mengeluarkan sehelai kertas dan sahutnya, ia memesan pada Siow Tei supaya memberikan surat ini pada Toa Suheng katanya ia lupa memberitahukan sesuatu tadi padamu. Apakah yang ia tulis dalam kertas itu? Ketika itu hari telah menjadi gelap dan Siow Tei hendak cepat datang ke sini maka surat itu hanya Siow Tei masukkan dalam saku hingga belum membaca apa isinya, lalu ia memberikan surat itu pada Kuosefen. Kuosefen membukanya dan nampak tulisannya agak kecil dan indah, memang adalah tulisan seorang perempuan, hanya mungkin karena terburuh hingga kurang begitu rapih. Ternyata dalam surat itu hanya terdapat empat kata yang hampir mirip sebuah pantun. Bukan berlalu pun bukan mendatang, bukan pagi pun bukan sore, dalam kehampaan tumbuh, atas ucapan juga. Begitu melihat isinya Kuosefen nampak mengerutkan keningnya serta tanyanya, selain itu apa pula yang diucapkannya? Ia tidak mengucapkan apa pula hanya katanya surat ini sangat penting dan Toa Suheng tentu dapat mengerti. Kuosefen lalu mengembalikan surat itu pada Jen Pak Choan serta keluhnya. Hem. Ia menyuruh kau membawa surat ini tentu ada maksud tertentu. Tanda petik. Jen Pak Choan lalu turut membacanya dan ucapnya heran, entah apa arti katanya ini kemudian ia serahkan pada Cu Siu Hu. Begitupun Cu Siu Hu ia tidak bisa pula memecah makna dari isinya. Baiknya kita jangan hiraukan dahulu. Toa Suheng, sebenarnya apakah yang terjadi dalam Piao Ki kita ini tanyanya? Yen Yuh Sing berdiri di samping dan ia dapat melihat pula tulisan dalam surat itu, ia berpaling kegoan Tian Hoat serta ucapnya, Sam Suheng, kau lihatlah teka teki apa yang ia maksudkan. Jen Pak Choan menoleh kepadanya dan ucapnya bertanya, mana Sam Suhengmu? Ditanya demikian oleh susoknya Yen Yuh Sing menjadi merah, ia tahu telah kelepasan omong tapi ia tak berani berterus terang untuk memberitahukan yang sebenarnya, maka ia jadi serba salah dan diam tidak bersuara, melihat ini cepat Kuosefen berkata, Jisute, mengenai ini sungguh panjang ceritanya, aku pun tidak perlu menerangkannya lebih lama, baiklah kini ku terangkan semua ini, lalu ia menunjuk pada diri Goan Tian Hoat dan Kang Hon Ching serta ucapnya. Ia adalah Tian Hoat dan ia adalah Jikong Chu dari keluarga Kang, Kang Hon Ching. Jen Pak Choan dan Chu Siuhu menjadi tercengang. Sementara Goan Tian Hoat telah cepat menjura memberi hormat dan ucapnya, Teo Chu Goan Tian Hoat memberi hormat pada susok berdua. Kang Hon Ching pun menuruti memberi hormat, Jen Ji Hiap, Chu Sam Hiap, terimalah hormat Bo Am Puei Kang Hon Ching. Jen Pak Choan dan Chu Siuhu dibuat bengong dan heran, sambil membalas hormat mereka bertanya bareng, Toa Su Heng, bagaimana bisa demikian? Kuosefen lalu menyuruh Yan Yuh Sing menjaga depan pintu, kemudian menceritakan semua kejadian pada kedua sutainya. Jen Pak Choan sangat tercengang, sungguh aneh bisa ada kejadian demikian. Oh, ya, lo sam bagaimanakah kau bisa terluka tanyanya? Kejadian yang Siowu te alami hampir seruaka dengan yang Jiko alami, sahut Chu Siuhu dengan menyeringai. Kemudian ia menceritakan segala kejadian yang ia alami. Sementara dua orang pelayan telah menyediakan makanan dan minuman di atas meja. Marilah kita pergi makan sambil mengobrol, ajak Kuosefen bangkit dari tempat duduk serta menghampiri meja makan dan diikuti oleh Guantian Hoat yang menuntun Kang Hon Ching. Setelah mereka duduk kembali jentek, Choan mengerutkan keningnya dan dengan memandangi Kang Hon Ching ia berkata, Aku pernah berjumpa beberapa kali dengan kakak saudara, tapi dalam kesanku ia adalah seorang yang jujur dan bijaksana, sungguh tidak diduga ia sampai hati berbuat sedemikian kejamnya terhadap saudara sendiri. Entah bisakah karena diancam orang hingga Toa Kong Chu terpaksa berbuat demikian kejamnya terhadap saudara sendiri? Tanya Chu Siuhu terharu. A.I. Sungguh malang nasib keluarga Bo Ampue. Terhadap ada atau tidaknya Toa Ko di ancam oleh orang ini Bo Ampue tidak mengetahuinya, sahut Kang Hon Ching dengan muka sedih. Tiba hati Kuosefen teringat sesuatu dan ia berpikir si cambuk naga harimau terbukti telah digantikan oleh yang palsu dan disamar orang, jangan, walaupun ia mempunyai pikiran demikian tapi ia tidak menyatakannya dugaannya ini, sambil tertawa ia berkata, kalian mungkin telah merasa lapar makanlah dahulu. Toa Su Heng, gadis itu ada memesannya bahwa surat yang Siao Tei bawa itu sangat penting adanya. Marilah kita saling tukar pikiran mungkin sedikit banyak kita bisa memecahkan artinya, ucap Jenpek Cho An. Kuosefen mengelus-elus jenggotnya lalu ucapnya, aku ada mendengar Kang Ji Hyantit sangat paham soal kesastraan, Tian Hoat Kau. Bawalah surat itu dan perlihatkan pada Kang Ji Hyantit. Go An Tian Hoat bangkit mengambil surat itu lalu diberikannya pada Kang Hon Ching, Ji Kong Chu, coba apakah bisa memecahkan artinya? Go An Hyung, lebih baik kita saling memanggilnya saudara saja dan janganlah sekali memanggil Siao Tei Ji Kong Chu pula. Kuosefen menganggut dan ucapnya tertawa, Ha, ha, Ji Hyantit telah berkata demikian maka kau pun tidak usah berlaku sungkan pula, kini panggil saja Siao Tei terhadapnya. Tapi janganlah kalian lupa bahwa kini kalian adalah keponakanku maka terhadapku haruslah memanggil Itio. Sementara Kang Hon Ching telah menerima surat itu kemudian membacanya dua kali, dan nampak ia mengerutkan alisnya sambil berpikir ia berkata lirih. Dalam empat patah tulisannya ini bagaikan terkandung empat arti. Tanda petik. Ji Kong Chu, potong Jenpek, coan tak sabar. Eh JT, lihat kau telah lupa pula, dirinya kini adalah keponakanku seharusnya kau pun turut memanggil Hyantit kepadanya, ucap Kuosefen. Ha, ha, baiklah Siao Tei akan mengingatnya, Hyantit, apakah kau telah dapat memecahkan? Artinya tanya Kuosefen. Siao Tei hanyalah menerkanya dan tidak berani memastikannya. Cobalah cepat Hyantit menerangkannya, ucap Jenpek, coan tak sabar. Pertama dari katanya yaitu bukan yang lalu bukan yang akan datang, ini tentu berarti sekarang atau hari ini. Kedua, ia menulis bukan pagi bukan sore, ini mempunyai arti yang sama dengan kata pertama, dari pagi hari hingga sore hari adalah sehari, maka bukan pagi bukan sore ini tentu mengandung arti waktu malam. Sorot Metu Kuosefen mengkilat tajam dan ucapnya, jadi dua patah ini berarti ini malam, coba yang dua patah lainnya apa artinya? Ketiga hidup dalam kehampaan ini mengandung arti bahwa walaupun dalam kehampaan namun hidup dan tidak mati, maka ini berarti juga ada. Kata terakhir awas atas ucapan ini berarti harus hati dan waspada. Maka dari dua patah ini bermaksud memberitahukan ada bahaya harus hati dan waspada. Wajah Kuosefen nampak berubah dan ucapnya sengit, perbuatan mereka ternyata memang mempunyai rencana yang keji. Hektometer. Biarlah mereka datang masakan bisa membuat kita menjadi takut ucap cusyuhu panas. I. Samsute, tentu mereka telah dapat mengetahui dengan jelas kekuatan yang ada pada kita, syukurlah bila mereka tidak datang pada ini malam. Kalau benar ini malam yang menyerang ke sini, maka kita harus menghadapinya dengan menggunakan seluruh kekuatan yang kita miliki, keluh Kuosefen. Kata Toa Suheng memang tidak salah, ada kata bahwa bila hendak memperoleh kemenangan yang mutlak haruslah bisa mengetahui kekuatan musuh dan diri sendiri. Mereka memerintah orang untuk mencegat Xiaote dan Samsute dalam perjalanan, ini sudah menandakan bahwa mereka dapat mengetahui dengan mudah segala gerak-gerak kita, tapi sebaliknya sampai asal usul diri mereka pun kita tidak mengetahui sedikitpun, ini telah merugikan kita. Toa Suheng, apakah kedatangan Ban Censan dan Cu Juhang mempunyai hubungannya dengan mereka? Tanya Cu Siuhu agak kerutkan keningnya. Ini sudah pasti. Ia hanyalah samarannya Ban Censan dan bukan tidak mungkin dari golongan mereka, sahut Kuosefen kemudian keluhnya, A.I. Semula aku masih ragu terhadap dugaan Tian Hoat bahwa Kang Toa Kong Cu mungkin adalah si Leng Cu baju hitam itu, tapi kenyataannya memang demikian dan bukan tidak mungkin mereka itu dikepalai oleh Kang Toa Kong Cu. Tubuh Kang Hon Ching jadi menggigil mendengarnya dan ucapnya sengit. Bila memang benar kenyataannya sungguh ia telah hilang kepribadiannya dan menjadi sadis. Toa Suheng, lebih baik kita bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi ini malam, ucap Cu Siuhu. Kuosefen berpikir sejenak lalu ucapnya, kini hari baru saja gelap bila mereka memang akan muncul dalam sekejap saja aku bisa siapkan semuanya untuk menghadapinya. Baiknya kita makan dahulu baru bersiap, kemudian ia berpaling dan menyuruh pelayan untuk memanggilkan Heng Kahan datang. Setelah si pelayan berlalu mereka cepat mengisi perut tanpa minum arak karena khawatir menjadi mabok hingga lalai dalam urusan yang sangat genting yang mungkin menimpa sebentar malam. Tidak seberapa lama nampak Heng Kahan muncul masuk dan menjurah memberi hormat. Ada perintah apakah Suhu memanggil Teh Ocu? Siapakah yang telah kembali ke sini? Ho Su Siok, Paman, yang pergi ke kota Kim Hoa dan Siang Su Siok yang berangkat ke kota Hahui mereka telah kembali pada siang tadi. Kini ada berapa Piau Sukah dalam Piau Ki dengan Ho Susuk serta siang Susuk semuanya? Ada tujuh orang. Para pembantu ada berapa orang? Ditanya demikian diam hati Heng Kahan menjadi heran dengan memandang wajah Suhaunya ia menyahut, kira kurang lebih ada seratus orang. Cukup. Apakah kini semuanya berada dalam Piau Ki? Ya, kau suruh Luk Tekui untuk memberitahukan pada semua orang bahwa malam ini Piau Ki kita ada urusan penting, maka semua orang harus berdiam dalam Piau Ki tidak boleh pergi keluar untuk menerima perintah lebih lanjut. Setelah ia keluar untuk menyuruh Luk Tekui menyampaikan pesan gurunya kepada para pembantu Piau Ki kemudian ia masuk kembali dan perintah gurunya pula. Kau panggillah tujuh orang Piau Su itu menemui ku. Setelah muridnya berlalu kuo sefen berpaling pada si anak panah tanpa bulu cu Siuhu, Sam Sute, luka pada pundak kirimu. Toa Suheng, luka Siow Te ini tidak menjadi soal, potongnya cepat. Ha, ha, aku tahu pribadimu. Baiklah kau mempunyai tugas menjaga di sini. Siow Te telah berada di sini dengan sendirinya mempunyai niat untuk bisa turut menguji kepandayan musuh, kini Toa Suheng menugaskan Siow Te di sini. Apakah karena Toa Suheng khawatir Siow Te tidak mempunyai tenaga untuk menghadapi musuh? Melihat sutenya menolak, kuo sefen cepat menjelaskan dengan sungguh, harap Sam Sute jangan salah paham. Aku menugaskanmu di sini sama sekali bukan karena melihat dirimu terluka. Dan menyuruh kau beristirahat di sini, musuh mengerahkan orangnya menyerbu ke sini. Malam ini kemungkinan besar mereka telah mengetahui diri Kang Hon Ching berada di sini, maka itu aku menugaskanmu di sini untuk melindungi keselamatannya. Setelah mengetahui jelas maksud dari Suhengnya Cu Siuhu menjadi tidak enak maka ia berkata, Siow Te menerima perintah Toa Suheng untuk berjaga di sini. Mendengarnya hati Kang Hon Ching menjadi terharu dan ucapnya penuh terima kasih, sungguh membuat hati Siow Te merasa tidak enak karena kedatangan Siow Te hingga menyusahkan kalian. Janganlah Hyantit berkata demikian seandainya Hyantit tidak kemari mereka pun, tetap tak akan membiarkan Hai Yang Pe begitu saja, Ban Censan adalah suatu contoh, hibur Kuosefen. Baru saja ucapannya habis dari halaman muka terdengar derap langkahan orang dan kemudian nampak tujuh orang Piausu masuk yang dikepalai oleh seorang Piausu tua berusia kira 50 tahun, serta nampak muridnya Heng Kahan, Chow Yun Tai dan Yen Yuh Sing berjalan di belakang mereka. Piausu tua itu menjurak ke arah Jen Pek, Chow An dan Cu Siuhu memberi hormat dan ucapnya. Kiranya Jen Loya Chuloya telah datang. Selamat berjumpa sahut kedua orang balas menghormat. Kuosefen telah bangkit dan sambutnya tertawa, silahkan duduk. Cong Piaw Toh, timbul kejadian apakah dalam Piaw Ki kita tanya Piausu tua itu setelah mereka duduk. Belakangan ini telah muncul suatu perkumpulan yang gerak-geriknya sangat misterius dan dipimpin oleh seorang berseragam hitam yang menyebut dirinya Leng Chu. Ia mempunyai banyak anak buah yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Tanda petik. Siang Sepu Si Piausu tua itu tercengang mendengarnya ia berpaling ke enam orang Piausu lainnya dan ucapnya heran, Hi Leng Chu. Baru kali ini aku mendengar nama ini, entah pernahkah kalian mendengarnya di kalangan dunia Kang Ou ke enam orang Piausu itu pada menggelengkan kepalanya dengan wajah heran. Kini ku beritahukan beberapa kejadian, mungkin sedikit banyak dari kejadian itu kalian bisa mengetahuinya. Misalnya pada sepuluh hari yang lalu Yap Chung Kuan dari keluarga Lika Dihopei yang terbunuh dekat Fayeien. Pada beberapa hari yang lalu, Kang Toa Kong Chu dari Kim Lin pun terluka karena dikeroyok orang, tempat kejadian berada di dekat Hiacu, Chen Yen Piawuki telah kehilangan barang kirimannya karena dirampas orang dalam perjalanan. Waktu kejadian hampir bersamaan. Kejadian yang beruntun ini katanya adalah dilakukan oleh Leng Chu berbaju hitam. Tanda petik. Betapa terkejutnya para Piausu itu begitu mendengar keterangan yang diberi oleh ketua mereka. Kuo Sefen masih melanjutkan keterangannya. Aku mendapat kabar yang boleh diandalkan. Rencana selanjutnya dari Leng Chu berbaju hitam. Ditujukan kepada Hai yang Piawuki kita ini. Maka aku menyuruh Kahan untuk memberitahukan pada pengurus sementara jangan menerima barang kiriman. Selain ini, aku mengutus orang untuk memanggil Loji dan Losam. Tidak disangka, setibanya di luar kota mereka dicegat oleh beberapa orang yang mengenakan seragam hitam hingga Losam mendapat luka. Tanda petik. Loji berarti orang tua kedua dan Losam berarti orang tua ketiga. Sungguh besar hati mereka sampai dalam kota yang CO pun mereka berani mencari gara dengan kita. A.I. Bukan hanya hingga di sini saja, ada kemungkinan kalau di malam ini mereka melakukan serangan besaran pada kita untuk melenyapkan Hai yang Piai serta membunuh semua orang kita. Keluh kuosefen. Wajah tujuh orang Piausu berubah merah, dan terdengar di antaranya berseru marah. Bila para Jahanam itu berani muncul di sini, kita hajar saja habisan. Biarlah kita akan mengadu jiwa dengan mereka, ujar seorang lainnya. Apakah Cong Piauto telah mengetahui asal-usul mereka tanya Piausu tua itu? Aku pun tidak mengetahui dengan jelas, maka dari itu mereka telah memperoleh keuntungan dari pihak kita, karena segala sesuatu yang mengenai diri kita dapat diketahui oleh mereka. Mereka berdiri di tempat yang terang, sedangkan kita berada di tempat yang gelap. Sedikit pun belum bisa kita merabahnya. Cong Piauto, orang kita pun tidak sedikit. Tambah pula kini ada Jin Loya dan Cung Loya, masakan lengcu berbaju hitam itu bisa mempunyai kekuatan lebih dari kita tanya seorang Piausu. Jangan hanya melihatnya dari sebelah pihak saja, sebenarnya tidak semudah itu, mereka dapat mengetahui kekuatan kita dengan jelas. Bila hendak menyerang kita malam ini, tentu dengan kekuatan yang lebih kita, maka dari itu aku memanggil kalian datang ke sini untuk saling tukar pikiran. Memang benar pendapat Cong Piauto, mereka telah mengetahui kita telah bersiap siaga, tapi masih tetap berani menyerang ke sini, tentu mempunyai kekuatan yang boleh diandalkan. Menurut pendapatku, care yang terbaik bagi kita adalah bertahan, dengan demikian, keadaan baru bisa menguntungkan kita. Karena kedudukan kita berbalik menjadi pihak yang terang dan mereka di pihak yang gelap, ucap siang Piausu. Kuosefen memanggut tertawa dan ucapnya, ha, ha, sungguh bersamaan pendapatmu denganku, memang ini adalah care yang terbaik untuk menghadapi mereka. Kemudian dari dalam sakunya ia mengeluarkan sehelai kertas. Kuosefen berkata lagi, untuk rencana ini, aku telah membuat daftar nama yang membagi tugas bertahan, cobalah kalian lihat apakah ada usul lain. Siang Piausu lalu menerimanya dan membacanya. Bagian halaman muka, Hu Piausu dan San Piausu memimpin 20 anak buah bertiarap dengan persiapan tanah di ruangan timur. Siang Piausu masih membaca. Hen Piausu dan Piausu memimpin 20 anak buah bersembunyi di ruangan barat dan siapkan panah. Rencana selanjutnya. Li Piausu dan Oaye Piausu membawa 20 anak buah dengan panah menjaga bagian tengah. Halaman belakang, Cu Siu Hu, Wong Kaling dan Goan Tian Hoat menjaga ruangan istirahat. Dan Cao Yun Tai, Yan Yuxing memimpin 2. Puluh anak buah bertiarap di kedua samping halaman belakang dan persiapkan panah. Ketua pimpinan, Kuo Sefen dan Jentek, Choan. Bagian penghubung, Siang Choan Chin dan Heng Kahan memimpin 20 anak buah dengan persenjataan panah siap untuk membantu kubu pertahanan yang memerlukan pertolongan. Sebelah tangan Kuo Sefen mengelus jenggotnya yang panjang dan matanya memandang pada para Piausu, bagaimana pendapat kalian? Tanda tanya-tanyanya. Sungguh baik rencana persiapan Cung Piauto ini, kami setuju. Bila kalian tiada usul lain, baiklah kita lakukan rencana ini saja. Kini waktunya pun tinggal sedikit. Walaupun belum tentu mereka datang, tapi lebih baik kita mengerjakan rencana ini sekarang. Dengan diikuti oleh yang lain Siang Piausu bangkit berdiri dan ucapnya minta diri, baiklah kami permisi dulu, sambil memberi hormat mereka kemudian berlalu. Begitupun Heng Kahan, Cho Yun Tai dan Yen Yuh Sing bertiga minta diri untuk melaksanakan tugasnya masing. Setelah mereka pergi Kuo Sefen berpaling pada Kang Hon Ching dan ucapnya mesem, sudah tiba waktunya Hyantit pergi tidur, walaupun malam ini agak genting, tapi belum tentu mereka bisa berhasil, maka harap Hyantit jangan merasa khawatir. Telah sedari tadi hati Kang Hon Ching merasa panas, betapa tidak membuat ia marah, ia datang ke sini berniat untuk bisa menyembunyikan dirinya, tapi tidak disangka, baru saja ia tiba baru sehari, telah menimbulkan kejadian yang melibatkan Hyang Pai, hanya karena tenaganya lenyap habis, sampai jalan pun harus dituntun oleh orang, Maka walaupun ia menyadari dirinya sungguh mendatangkan kekhawatiran saja pada cuan rumah, ia pun tak bisa berbuat apa, tapi ia adalah seorang yang sifatnya sangat pendiam, maka walaupun hatinya panas dan marah, tetap tidak tertampak dari air mukanya, ia hanya mesem dan sahutnya, baiklah kalau itu pesan demikian. Goan Tian Hoat lalu menuntunya pergi. Kuo Sefen mengeluh pelahan sambil memandangi tubuh belakangnya. Ai. Kang Hyantit mempunyai bakat yang mempunyai hari depan tidak kalah dengan ayahnya almarhum, hanya sayang ia kini terkena racun lunak, hingga tak dapat memperkembangkan bakatnya itu, sungguh bagaikan seng naga kehabisan air. Tentu dan Hoatoh telah jatuh ke tangan mereka, hingga yang datang ke sini hanyalah samaran si Tabib. Dalam lingkungan daerah kita ini, hanya ia yang bisa mengobati segala penyakit aneh dan parah, tapi keadaan Kang Hyantit demikian seriusnya hanya khawatir tidak dapat menunggu lebih lama lagi, ucap Jon Pek Choan. Kuo Sefen mengerutkan keningnya dan ucapnya terharu, dalam dunia Kang Owini kebanyakan orang hanya namanya saja sebagai Tabib untuk menipu orang yang minta berobat, orang yang benar mahir dan ahli dalam ilmu pengobatan betul jarang terdapat. Tiba Cu Siuhu turut bicara dan ucapnya, Toa Su Heng, Tian Hang To Tiang dari Pak Yun Koan di Gunung Pesiasan bukankah adalah seorang ahli ilmu pengobatan? Walau Tian Hang To Tiang terkenal seorang ahli obatan di dunia Kang Owini, tapi sifat dan wataknya sangat aneh dan tinggi hati, ia telah mengatakan bahwa dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan dalam dunia Kang Owini, sudah beberapa kali kaum Bulim yang pergi ke sana untuk minta pertolongannya tapi selalu ditolak. Berapa tahun yang lalu ketua dari golongan Pat Kuatmen, Ku Hang Che telah terluka oleh Hian Ing Kiu Chau An Chang dan pergi kepadanya untuk minta pertolongannya, tapi bagaimanapun tetap tidak diterimanya, untung muridnya berhasil mendapatkan Kiu Chau An Hon Hen Chau, hingga nyawanya dapat diselamatkan, kita Hai Yang. Pai belum pernah berhubungan dengannya maka mungkin ia pun tidak mau mengobati penyakit Kang Ji Hyantit. Tanda petik, tiba ia teringat dirisi telapak Dewa Li Kuang Tai dari keluarga Li dari utara, bukankah ia pun sedang berobat di atas Gunung Pesiasan? Ia memikir sejenak kemudian lanjutnya. Tapi kecuali Tian Hang To Tiang, tiada lagi orangnya yang mungkin bisa mengobati penyakitnya, baiklah bila telah selesai semuanya malam ini kita berangkat ke sana untuk mencobanya. Sementara sedang omong, dari halaman luar terdengar serentetan derap pelangkahan kaki yang pelan dan cepat terpencar kedua arah yang kemudian lenyap dalam sekejap saja. Keadaan kembali menjadi sunyi dan kemudian nampak Cao Yun Tai dan Yen Yuxing bersama masuk serta menjura memberi hormat. Tecu telah selesai mengatur mereka bersembunyi tiarap, entah masih ada pesan lain kasuhu? Baiklah sebentar bila mereka datang hendak menyerobot ke dalam rumah kalian perintahkan untuk memanahnya. Tapi ingat kalau tidak dalam keadaan terpaksa janganlah menampakkan diri di hadapan mereka, pesan Kuo Seven. Setelah kedua muridnya pergi Kuo Seven lalu mengibaskan lengan bajunya memadamkan lampu di ruangan itu hingga menjadi gelap gulita. Menjelang pukul 2 malam, semua persiapan telah selesai dan seluruh anggota Hai yang Piau Ki berada dalam keadaan siap-siaga untuk menantikan kedatangan musuh. Mereka mengambil tempat persembunyiannya masing seperti yang telah direncanakan. Keadaan di sekelilingnya gedung Hai yang Piau Ki sangat gelap dan sunyi, karena semua penerangan di situ telah dipadamkan hingga nampaknya seluruh penghuni dari gedung itu telah pergi tidur. Siapapun tak akan menduga di dalam suasana yang gelap dan sunyi itu tersembunyi penjagaan yang ketat. Dalam kesunyian tiba terdengar beberapa kali suara yang hampir menyerupai hembusan angin dan disusul suara rentetan dasiran anak panah. Suara itu datangnya dari halaman muka. Hal ini menandakan bahwa musuh yang dinantikan itu nampaknya telah mulai muncul di halaman muka. Penyerangan musuh tiba. Toa Suheng, benar mereka datang. Marilah kita pergi menyambutnya, ujar si tangan maut jentek. Coan sambil bangkit berdiri. Kuo Sefen tetap duduk dengan tenang dan sahutnya sambil mengelus jenggotnya. Kini belumlah waktunya kita menampakkan diri karena yang baru datang ini paling hanyalah para anak buahnya saja untuk mengetahui apakah kita ada persiapan, maka untuk menghadapinya cukup orang kita yang berada di sana saja. Benar saja, setelah suara dasiran anak panah itu lalu, terdengar beberapa kali suara jeritan yang menyayatkan, dan kemudian suasana menjadi sunyi kembali. Menjelang tidak seberapa lama, terdengar pula suara desiran anak panah yang kemudian disusul oleh suara seruan keras serta beradunya senjata yang tidak hentinya, hingga suara huru-hara itu membelah kesunyian di tengah malam yang menyeramkan. Nampak wajah Kuo Sefen berubah. Dan ia bangkit dari duduknya, nampaknya bala bantuan mereka telah tiba ucapnya. Baru saja katanya habis dari ruangan muka tiba terdengar suara seruan panjang yang melengking di udara dan kemudian terdengar suatu suara yang amat dingin hingga membangkitkan bulu Roma mengucapkan, Hai yang samhiap, janganlah mengeram terus dalam rumah. Yang diartikan sebagai Hai yang samhiap adalah Kuo Sefen, Jempek, Choan dan Cu Siu Hu. Mendengar nada suaranya cepat Goan Tian Hoat mendekati suhunya serta ucapnya, Su Hu, ialah lengcu berbaju hitam itu. Kuo Sefen memanggut dan ucapnya sambil berpaling pada Cu Siu Hu, Lo Sam, kau harus menjaga di sini dan jangan sampai mereka nyerobot masuk. Baiklah, sahut si anak panah tanpa ekor Cu Siu Hu itu. Ji Su Tu E, kau turutlah dengan aku sambung Kuo Sefen yang melangkah keluar. Nampak olehnya di atas genting rumah berdiri tiga orang yang mengenakan baju hitam. Dandanan ketiga orang itu sangat aneh dan menyeramkan, seluruh tubuh mereka diselubungi oleh seragam hitam. Demikian pula kepala mereka ditutupi dengan kain hitam hingga yang nampak hanyalah sepasang matanya saja. Diam Kuo Sefen membenarkan apa yang telah diceritakan muridnya Goan Tian Hoat mengenai diri mereka. Sementara itu ia telah mengepalkan tangannya menjura sambil berkata, Ha, ha, siapakah kalian yang telah mengunjungi Hai Yang Piawaki? Maafkan kelambatan penyambutanku ini. Kuo Cong Piawato, tahukah apa maksud kedatangan kami ke sini? Orang yang berdiri di tengah berpakaian hitam itu tidak membalas pertanyaan malah balas pertanyaan. Nampak olehnya orang yang bertanya itu mempunyai bentuk tubuh yang tinggi serta gerak-gerik yang lemah lembut, hanya nada suaranya sangat dingin melenting. Melihat dirinya orang itu Kuo Sefen berpikir dalam hati, apakah orang ini benar-benar adalah Kang Toa Kong Chu? Memang bentuk tubuhnya sangat mirip dengan Kang Toa Kong Chu. Kemudian ia menjura pula ke atas sambil bertanya. Cobalah terangkan maksud kedatangan kalian. Orang yang berdiri di pinggir kiri yang bertubuh tinggi besar itu kemudian mengeluarkan sehelai kain hitam yang bentuknya tiga persegi kecil, ia membuka kain tiga persegi kecil itu di depan dadanya sambil berkata, apakah Kuo Cong Piawato dapat mengenali bendera ini? Ini tanyanya. Walaupun Kuo Sefen mempunyai pengalaman yang luas dalam dunia Kang Ong tapi belum pernah ia melihat bendera hitam persegi kecil itu. Dan sedikitpun ia tidak mengetahui arti serta asal-usulnya, maka begitu melihatnya hatinya terkejut dan ucapnya, Maafkan. Aku tidak mengenalnya. Ini adalah Hi Leng Chi dan seluruh kaum persilatan dari daerah selatan dan utara ini harus menghambakan diri di bawah kekuasaan Hi Chi Leng Chu ini. Kini apakah Kau sudah mengerti jawab orang yang tinggi besar itu? Kuo Sefen meneliti diri orang itu dan ia menduga bahwa orang yang memegang bendera hitam itu mempunyai persamaan bentuk tubuh dengan cuju hong, kemudian ia menyahut dengan ketawa lirih, sungguh menyesal pengetahuanku sangat rendah hingga belum pernah mendengar tentang ini. Ha, ha, bukankah kini aku telah beritahukan? Tanda tanya ujar orang yang tinggi besar itu dengan ketawa kecut. Inikah maksud kedatangan kalian ke sini tanya Kuo Sefen? Tidak salah. He Yang Pei adalah suatu partai yang cukup mempunyai pengaruh di daerah utara, maka dari itu Leng Chu mempunyai pendapat bahwa He Yang Pei harus menghambakan diri pada kekuasaan Hi Chi ini. Mendengar ucapan orang itu hati jentek, Chuan menjadi panas sahutnya tidak sabar. Hektometer. Sungguh omong besar dan menggelikan katamu itu. Orang yang tinggi besar itu tertawa dingin kemudian ucapnya. Ha, ha, mungkin kau adalah jenji hiap, si tangan maut itu. Kau anggap kami sombong karena kau tidak mengetahui sebenarnya dalam dunia Kangou? Di mana adanya Leng Chu? Kalian tanya Kuo Sefen. Aku, sahut orang yang di tengah itu. Ha, ha, bila Hi Leng Chi sampai dapat menguasai daerah selatan dan utara sebagai lengcunya tentu orangnya mempunyai wajah dan kepala, mengapa tidak berani menampakkan wajah sebenarnya di hadapan orang? Cukup hanya kau ketahui bahwa aku adalah lengcu dari Hi Leng Chi ini. Seorang jantan tidak seharusnya berkelakuan sembunyi, E.J. Jentek Chuan tidak sabar. Memang tidak salah baiknya kalian melepaskan selubung kepala itu dulu baru membicarakannya, ujar Kuo Sefen. Apakah Chong Piao To menganggap kenal pada kami? Hati Kuo Sefen menjadi bergerak mendengar kata itu, sungguh licin memuakan orang ini, bukankah dengan demikian berarti ia telah mengetahui bahwa dirinya mencurigakannya Kang Toa Kong Chu? Kemudian cepat ia berkata, Ha, ha, terhadap orang yang cukup mempunyai nama dan disegani, bila tidak ku kenal pun sedikit banyak pernah mendengarnya, Leng Chu telah datang ke sini seharusnya tidak berkeberatan memperlihatkan wajahmu. Dengan tertawa dingin yang bisa membuat orang bergidik si Leng Chu itu tiba membuka selubung hitam di kepalanya. Di bawah penerangan seng rembulan yang remeng itu, nampak oleh Kuo Sefen sebuah wajah agak persegi empat yang bersih tidak berkumis sedikitpun, usia orang itu pertengahan, melihatnya hati Kuo Sefen menjadi tercengang, dia bukan Kang Puh Ching lalu tanyanya. Yang dua orang lagi? Kedua orang itu pun kemudian melepaskan selubung kepalanya, nampak orang yang berada di sebelah kiri itu adalah seorang tua yang berusia kira 50 lebih dan mempunyai wajah beralis tebal serta bermata sipit, yang satu lainnya yang berdiri di sebelah kanannya adalah seorang tua pula usianya pun 50 lebih dan wajahnya agak kurus serta kehitaman. Kuo Sefen ternyata satu pun tidak mengenalnya. Orang ini bukan Cucu Hong? Si Hichi Leng Chu kemudian memakai kembali selubung hitam itu sambil tanyanya dingin, apakah Cong Piao Toh kenal diriku? Tiba hati Kuo Sefen bergerak dan terpikir olehnya betapa tolonya diri sendiri, bukankah mereka telah dapat menyamar wajah ban Cheng? San dan Dan Hoa Toh, ini berarti mereka mahir dalam mengubah muka, maka untuk apakah dan bukankah sangat menggelikan bila hendak melihat wajah mereka yang sebenarnya? Terpikir demikian Kuo Sefen merasa heran dan terkejut lalu sahutnya. Maafkan pengetahuanku yang tipis hingga tidak bisa mengenali diri kalian. Kenal atau tidaknya bukanlah hal yang penting, tapi hanya ada satu jalan hidup bagi orang yang telah melihat wajahku ini, ujar Hichi Leng Chu itu dingin. Jalan apakah itu? Menghambakan diri pada Hichi Leng Chu. Hektometer. Belum tentu, sahut jentek, coan marah. Hichi Leng Chu menungak ke atas, berkata dingin dengan amat congkak. Apakah kalian rela membiarkan Hei Yang Pei yang telah berdiri ratusan tahun hancur musnah dalam sekejapan? Mendengar kata itu hati Kuo Sefen menjadi panas, hingga kemarahannya tidak tertahan lagi, wajahnya berubah merah padam sahutnya dengan suara tertekan, hektometer. Dengan mengandalkan kekuatan apakah kalian akan memusnahkan Hei Yang Pei? Kuo Sefen. Apakah kau kira kataku hanya gertakan? Jahanam yang tidak tahu diri, sungguh beruntung bila kalian dapat meloloskan diri malam ini bentak jentek, coan sengit. Mungkin kalau belum melihat mengalirnya air sungai Wong Ho, hatimu belum juga mau menyerah dan takluk, lalu ia memberi isyarat pada orang di sebelah kirinya dengan memanggutkan kepalanya. Nampak orang di sebelah kirinya itu kemudian mengibaskan bendera persegi tiga kali di udara. Melihat ini hati Kuo Sefen menduga, apakah itu berarti suatu tanda perintah untuk menyerang? Dugaannya ternyata tidak salah, karena dalam sekejap saja nampak olehnya di atas genting dari rumah yang berada di sebelah kiri dan kanannya telah muncul 5-6 orang yang berseragam hitam pula, hingga kini dirinya terkurung di tengah. Bersamaan dengan itu orang yang berdiri di sebelah kanannya si Hichie Leng Chu itu tiba mengibaskan lengan bajunya dan nampak sebuah sinar biru berkelebat ke atas udara hingga dalam kegelapan sinar biru itu sangat jelas dan terang nampaknya. Sekejap saja dari halaman muka, terdengar suara huru-hara yang ternyata adalah suara jeritan dan seruan orang banyak, kemudian disusul oleh suara beradunya senjata. Alis Kuo Sefen nampak berdiri, darahnya bergejolak cepat ia mencabut keluar senjatanya siangling tu, golok sayap elang yang berat dan tebal, hingga begitu ia cabut mengeluarkan bunyi lenting. Dengan mata melotot ia membentak marah. Titik 2 Bila Hai Yang Pei tidak dapat menghajar kalian, aku bersumpah akan undurkan diri dari dunia Kangou. Tiba ia melihat dari belakang tubuh Hichie Leng Chu bertiga, berkelebat sesosok bayangan hitam, dibarengi meluncurnya sebarisan anak panah ke arah tubuh belakang si Hichie Leng Chu bertiga. Anak panah itu meluncur dengan cepatnya, tapi gerakan ketiga orang berseragam hitam itu pun tidak kalah cepat, karena begitu barisan anak panah itu hampir mengenai tubuh belakang mereka, dengan tanpa menoleh mereka memutar miringkan tubuh hingga anak panah itu berkelebat lewat dari samping dan lenyap dalam kegelapan. Bersamaan dengan itu orang di sebelah kanan si Hichie Leng Chu tiba mencabut senjatanya sebuah golok bengkok ke muka yang berwarna ungu dari punggungnya, dengan cepat tubuhnya berkelebat menyambut datangnya bayangan hitam itu, bentaknya, Jahanamka sudah bosan hidup? Ternyata si bayangan hitam itu adalah hengkahan yang baru saja datang dari halaman muka dengan berlari di atas genting, setibanya ia dapat mendengar pembicaraan suhunya dengan si Hichie Leng Chu, maka begitu melihat dilepaskannya sinar isyarat tiap pun cepat menyerang mereka dengan panah. Berbarengan tubuhnya mencelak sambil membacokkan goloknya. Begitu melihat musuhnya menerjang ke arahnya ia merubah dari membacok ganti menusuk lurus dengan jurus masukkan benang ke lubang jarum. Si baju hitam itu memiringkan tubuhnya dan goloknya membabat miring ke arah lengannya. Melihat tusukannya dapat dihilangkan dan lengannya terancam ia cepat memutar goloknya dan dengan merendahkan tubuh, ia membabatkan goloknya ke arah kedua kaki musuh. Diserang demikian si baju hitam itu tertawa dingin cepat goloknya ditekankan ke bawah untuk memukul senjata musuh dan terang dua buah golok beradu keras hingga memancarkan kembang api yang terang. Hati Heng Kahan sangat terkejut, karena ia dapat merasai betapa besarnya tenaga singkang musuh, hingga tangannya merasa kesemutan dan hampir saja goloknya terlepas dari genggamannya. Maka cepat tubuhnya mencelat ke belakang untuk mengelakkan serangan musuh lebih lanjut. Melihat Heng Kahan mengelak mundur, si baju hitam menjadi penasaran karena tidak berhasil memukul jatuh senjata lawan, dengan berseru kerasi alam carkan serangan yang bertubi-tubi, goloknya diputar untuk mendesak hebat musuhnya. Heng Kahan dapat menyadari bahwa tenaga singkang musuhnya ini lebih hebat dari dirinya, maka ia tidak mau menangkis dengan mengadu senjata melainkan ia menggunakan ginkangnya untuk mengimbangi serangan lawan. Sementara itu keenam orang baju hitam yang muncul belakangan masing telah mencabut senjatanya dan kemudian melompat turun untuk menyerang Kuo Sefen dan Jen Pek Chuan. Ketika munculnya enam orang baju hitam itu, dalam hati Kuo Sefen telah bisa membandingkan kekuatan musuh dan ia dapat menduga bahwa di antara mereka tentu orang yang bernama si Hi Chi Leng Chu kedudukan maupun ilmu kepandainya lebih tinggi dari enam orang ini. Kini si Hi Chi Leng Chu serta orang yang di sebelah kirinya belum juga mau turun tangan, maka untuk menghadapi keenam orang baju hitam ini tidak perlu ia dan setelahnya turun tangan sendiri maka cepat ia memanggil dengan suara tertekan, Yuntai, Ye Wuxing kalian hadapi mereka. Sebenarnya Chau Yuntai bersama Yan Yuxing telah tidak sabaran lagi tapi karena mereka belum diperintahkan oleh suhu mereka hingga tak berani keluar dari tempat persembunyiannya menghadapi musuh. Maka kini begitu dapat perintah mereka pun tak mau menunggu-nunggu lebih lama dan langsung menerjang ke arah musuh dengan golok diputarkannya cepat. Ilmu kepandain enam orang baju hitam itu pun cukup tinggi, begitu melihat musuhnya menerjang ke arah mereka, mereka cepat menangkis dengan senjatanya dan kemudian berpencar mengurungnya. Sekejap saja pertempuran berlangsung pula. Melihat murid Toa Konya dikeroyok oleh enam orang musuh yang kesemuanya memiliki ilmu. Kepandain cukup tinggi, hati jentek Chau An menjadi gelisah dan khawatir. Toa Suheng, akan ku bantu mereka, ucapnya pelan. Kuosefen mengangguk dan nampak jentek Chau An mencabut senjatanya yang diselipkan di pinggang, sebuah pipa bako yang terbuat dari baja murni, kemudian tubuhnya mencelat, belum sampai ia turun tangan, terdengar suara orang tertawa dingin yang datangnya dari atas genting. Ha, ha, ternyata Jenjihia pun ingin bermain-main, baiklah aku akan menemanimu. Ternyata orang yang bicara adalah si baju hitam tinggi besar yang di sebelah kiri lengcu itu. Begitu ucapannya habis, ia melayang turun, telapak tangannya memukul ke arah kiri jentek Chau An. Melihat dirinya diserang dengan kecepatan yang luar biasa, Jenpet Chau An memindahkan senjatanya ke tangan kiri dan tangan kanannya berubah mencengkeram dengan jurus toalit Ing Chau Akong membalas serangan musuh. Terima kasih telah menonton!